Oke, tema kita luar biasa ya Faith, Hope, and Love Kita lihat 1 Korintus pasal 13 Lalu nanti kita akan lihat Faith itu apa kandungannya menurut Ibrani Pasal yang ke-11 1 Korintus pasal 13 Selanjutnya sudah ketemu 1 Korintus pasal 13 Ini waktu saya berapa jam ya? 2 jam? 3 jam? Ya Saya lihat wajah-wajah saudara Udah wajah lapar ya Jadi kita hanya 10 menit aja firman Tuhan Amin Agak slow aja 1 Korintus 13 Nah Supaya cepat kita langsung baca Ayatnya yang ke-13 Ya 1, 2, 3 Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih Dan yang paling besar diantaranya Ialah apa? Kasih Saudara Faith, Hope, and Love Coba buka dalam pendahuluan saya Dalam powerpoint saya Sudah saya buat ya Nah Saudara bisa ketok ya Ketok itu dalam bahasa Yunani Lihat ya Saudara bisa lihat ya Nah Saudara orang tanpa faith Tanpa iman Maka hidup manusia itu Hanya sebatas makhluk hidup Apa saudara? Sebatas makhluk hidup Saudara tahu Ayam Itu juga hidup Dia bernafas Dia juga tidur Dia juga makan Dia juga minum Dia juga menikah juga dia Kawin juga dia Buktinya dia punya Punya anak Lalu dia punya cucu Lalu dia tua Lalu dia mak Mati Nah Kalau sampai Seseorang Dia tidak punya faith Dia tidak punya keyakinan Bahwa setelah dia hidup Dia akan hidup lagi Di dunia yang lain Maka saudara orang itu Tidak beda jauh Dengan A Ayam Maksudnya Hidup Hanya sekedar hidup Makan Hanya sekedar makan Kawin Hanya sekedar kawin Punya anak Hanya sekedar punya anak Cari makan Hanya sekedar Cari makan Kalau dia tidak punya Faith Maka itu yang membedakan Saudara dan Ayam Mohon maaf Itu yang membedakan Saya dengan Ayam yang ada Di belakang rumah Karena saya punya faith Kalau ayam Saudara setelah dia mati Habislah Sudah kehidupannya Beda dengan Saudara dan saya Karena kita punya Iman Keyakinan Orang tanpa Pengharapan Saudara Maka hidupnya Akan jenuh Jenuh Saya buat Dan lakmurung itu CS Jenuh Maksudnya itu Lelah Tidak semangat Bayangkan kalau Saudara ya Hidup tidak punya Tujuan atau Tidak punya harapan Coba gimana Bangun pagi ya Bangun sudah Mandi ya Mandi sudah Kerja ya Kerja sudah So what Lalu apa yang Tersjadi Kalau orang tidak punya Pengharapan Maka hidupnya Akan jenuh Dia tidak punya Purpose Dia tidak punya tujuan Nah Kalau orang Tanpa kasih Maka hidupnya Tak bergu Tak bergu Disini ada kehidupan ya Oh ya Ada harapan ya Amen Amen Haleluya Saudara lihat saya Agak takut ya Saya sudah Enggak gigit Saudara Nah Orang tanpa Iman Maka dia Hanya Sekedar menjadi Makhluk hidup Orang tidak punya Pengharapan Maka hidupnya Tidak akan Punya keindahan Coba di klik Iman Bistis Elpis Dan agape Coba bareng dengan saya Katakan Elpis Eh Bistis dulu ya Bistis Elpis Dan Agape Satu dua tiga Bistis Elpis Dan agape Nah Faith Kita bicara sekarang Tentang faith Bagi saya Faith adalah Orang yang Coba di klik Berkeyakinan Ilahi Bersama-sama dengan Saya katakan Berkeyakinan Ilahi Jadi Saudara Iman itu Adalah Keyakinan Keyakinan Yang tidak Dilihat Oleh orang Keyakinan Yang tidak Punya bentuk Coba di klik PowerPoint saya Bistis Atau Iman Dalam Bahasa Yunani Karena Waktu Paulus Nulis Dia gak ngerti Bahasa Indonesia Apalagi Bahasa Jawa Apalagi Bahasa Batak Dia gak ngerti Dia tulis Dalam Bahasa Yunani Jadi ketika Dia menulis Kata Iman Dia menulis Kata Bistis Penggunaannya Saudara Saudara mungkin Gak bisa lihat ya Terlalu panjang ya Terlalu kecil Yang pertama Bisa artinya Orang yang percaya diri Tapi yang penggunaan Yang digunakan Dalam satu Korintus adalah Meyakini Janji-janji Tuhan Atau orang yang punya Komitmen Atau orang yang punya Karakter Dalam Mempercayai Tuhan Ada juga yang ketiga Iman itu Penggunaannya secara pasif Dipakai dalam Titus pasal 2 Yang 10 Yang dalam terjemahan kita Dia dibuat setia Artinya Yang keempat Secara objektif Dia Meyakini Jadi Dia beriman Atau orang Seseorang yakin Karena dia Mempelajari Banyak orang yang Dia percaya Yesus setelah Dia mempelajari Firman Tuhan Salah satunya siapa? Yusuf Roni Ketiga dia Mempaca Yohanes pasal 1 Disitulah dia Percaya Kepada Tuhan Nah Jadi iman Atau pistis Yang digunakan Dalam satu Korintus pasal 13 Adalah Pistis Sebagai dasar Bahwa Seluruh hidup saya Seluruh aktivitas Kekristianan saya Dibangun atas Keyakinan Atau pistis Nah saya ingin Membawa saudara Dalam Ibrani pasal 11 Apa itu pistis? Coba kita baca Ibrani pasal 11 Ada di slide saya Ibrani pasal 11 Bisa di klik Satu Dua Tiga Iman adalah Apa? Dasar Dari segala Sesuatu yang Nah Dasar itu Yang disebut Pistis Dasar Makanya Dasar ini Sudara Tidak terli Terlihat Sudara Warna iman Sudara Warna apa? Ada yang bisa Lihat warna imannya Warna apa? Bentuk iman Sudara Warna segitiga kah? Petak-petak kah? Bulat kah? Tau? No Karena itu Adalah dasar Kalau dalam Bahasanya Paulus Itu disebut Akar Kalau pohon Ada akar Dan akarnya itu Biasanya Tidak Di dalam Kita Melihat Pohon Bisa bertumbuh Bisa berbuah Tapi kita Tidak bisa Melihat akarnya Nah Itu yang disebut Dasar Maka Pistis itu Sudara Sesuatu yang Tidak dilihat Sama-sama Katakan dengan saya Tidak bisa dilihat Makanya Dari antara Sudara Bisa saja Ada yang Tidak masuk Surga Walaupun masuk Gereja Jangan Jangan kaget Matius mengatakan Bahkan ada orang yang sudah melakukan mujizat Mengusir setan dalam nama Yesus Tapi waktu hari penghakiman Tuhan katakan apa? Sorry bos Aku gak kenal you Pergilah engkau Pembuat kejahat Kejahatan Jangan kira Sudara masuk Gereja Sudah selamat Nah Kenapa? Karena iman itu Tidak bisa dilihat Dah Dasar Sudara Nah Tetapi Dasar ini Bistis ini Menurut Ibrani Pasal sebelah saya Satu adalah Bistis Yang Memunculkan Harap Harapan Maka ada Faith Setelah Faith Ada Hope Maka saya sebut Faith itu adalah Keyakinan Yang tidak bisa dilihat manusia Tetapi bisa dilihat oleh Tuhan Setelah harapan Lalu ada Book Book Bukti Coba di klik Nah Makanya Faith itu tidak dilihat Tetapi untuk membuktikan Your Faith Imanmu Maka dikonfirmasi Melalui apa? Book Bukti Coba di klik Nah Jadi Faith Menurut saya Setelah saya belajar Itu adalah dasar Yang saya sebut Anda tidak bisa melihat Iman saya warna apa Bentuk iman saya warna apa Tetapi Anda bisa melihat Dampak dari iman saya Membuat saya hidup penuh Dengan harap Harapan Kesembunyi ini Ini memunculkan sikap Yang saya sebut hope Si sikap Si sikap Apa itu hope Kalau saya sudah percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan menolong saya Maka keyakinan saya menimbulkan harapan Harapan itulah yang bisa membuat saya bersuka cita Halo Nah Anda sudah bisa lihat Anda sudah bisa lihat buah dari keyakinan saya Keyakinan saya Anda tidak bisa lihat Tetapi ketika saya percaya Tuhan Di masa-masa sulit kehidupan saya Saya percaya Tuhan turun tangan Keyakinan saya ini melahirkan Sukacita Damai sejahtera Apalagi Semangat Roh yang menyala-nyala Dalam kekurangan tetap melayani Tuhan Dalam keterbatasan Prasarana Prasarana Tetap setia mengikut Tuhan Itu apa Hope Hope Yang saya sebut apa Bersih Bersikap Nah Faith melahirkan hope Keyakinan Melahirkan sikap Sikap Melahirkan love Bertindak Halo Maka faith tidak cukup Hope tidak cukup Harus faith Harus ada hope-nya Lalu harus ada love-nya Love itu tindakan Sudara Kasih itu adalah perbuah 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 Perbuatan Ya sudah Saya sudah ikut banyak sekarang ya Karena saya tidak tega mengkutbaya sudara Ada yang gini liatnya Ini bapak ini ngomong apa ya Nah Sudah lihat Faith itu berkeyakinan Love itu berkeyakinan Bersikap Eh Faith itu berkeyakinan Hope itu sih Sikap Love itu tindakan Apa bedanya Sudara Bersikap dengan bertindak Apa? Apa bedanya bersikap dan bertindak? Bersikap itu pasif Misalnya ya Kaki sudara diinjak orang Lalu Anda sabar Anda tidak marah kepada dia Atau Anda tidak gigit balik dia Itu yang disebut bersikap sabar Sabar Bersikap itu pasif sudara Benar Itu tidak aktif Bersikap itu sabar itu Anda ditipu orang Sabar Anda distrum sama orang ya Sabar Sampai rambut Sudah keriting Sabar Saudara bersuka cita Haleluya Haleluya Itu bersikap Karena Anda belum melakukan apa-apa Untuk orang lain Anda misalnya semangat Wow Semangat Wow Haleluya Itu juga bersikap sudara Anda tidak bertindak Sama saja Tetapi Bersikap Seharusnya harus melahirkan tindak Tindakan Jadi kalau Anda berkata Oh saya ini bersuka cita di dalam Tuhan Maka buktinya menurut Ibrani 11 Harus ada Iman memang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang Tidak kita lihat Maka ketika saya berkata saya bersuka cita ya Maka buktinya harus ada Saya mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan semangat Saya mengerjakan pekerjaan Tuhan Dengan tidak bersungut-sungut Saya melakukan pekerjaan saya dengan Tidak menyalahkan orang lain Amin Saya damai sezatra ya Ketika saya bertemu dengan orang lain Shalom Enggak Prangsel Prangsel Gak gitu tindakannya Karena Karena sikapnya saudara Mempengaruhi tindakannya Jadi faith Memang tidak dilihat oleh orang Tidak berbentuk Tidak bisa disentuh oleh orang Tetapi faith Harus melahirkan Hope Sikap Dan seharusnya sikap ini Harus bisa dilihat orang Dan tidak berhenti sampai disikap Harus ada tindak Tindakan Nah Menarik ya Menarik gak saudara Saudara menarik Bilanglah supaya saya gembira Saudara Ya Amen Haleluya Coba di klik ya Maka saya katakan Faith itu dilihat oleh Allah Tetapi tidak bisa dilihat oleh manusia Karena itu Keyakinan Anda memang Tidak bisa saya lihat Tapi Anda tidak bisa nipu Tuhan Amen Anda sendiri di kamar Gelap Anda tidak bisa nipu Tuhan Bisa nipu Pak Henki Ya bisa Keyakinan Anda Memang tidak bisa dilihat Tetapi keyakinan Anda Melahirkan hope Sikap Dan sikap itu yang bisa dilihat manusia Manusia Jadi saya agak bingung ya Kalau ketemu dengan anak muda Saya percaya sama Tuhan Saya percaya sama Tuhan Saya percaya sama Tuhan Tapi di rumah memberontak sama orang tua Gak mungkin Karena kalau Anda percaya kepada Tuhan Anda percaya dengan firmannya Anda harus hormat dengan orang tua di rumah Halo Ya Jadi Kalau sampai saya percaya dengan Tuhan Saya percaya dengan Tuhan Dapat dilihat dengan mata Bukan berarti salah Artinya begini Sesuatu yang tidak dilihat Bisa benar Walaupun tidak bisa dilihat Contoh Kalau saudara bilang ya Aku lagi mikir nih Lagi mikir saya nih Aku lagi mikir nih Hari selasa mau pergi ke jombang Lagi mikir nih Coba saya mau tanya Waktu Anda mikir Sebelah mana Anda mikirnya Coba Berapa kilo pikiran Anda Coba Halo Anda tidak bisa memperlihatkan Bentuk pikiran Anda kepada saya Tetapi bukan berarti Anda tidak punya pikiran Atau Anda bilang Eh saya lagi senang nih Perasaan saya lagi senang nih Atau Anda bilang Perasaan saya gak enak nih Atau perasaan saya agak susah nih Ayo Berapa ton perasaan Anda itu tadi Yang gak enak tadi itu Berapa ton Anda tidak bisa melihat perasaan Anda Bahkan Anda tidak bisa memperlihatkan perasaan Anda Kepada orang lain Tetapi bukan berarti perasaan Anda tidak ada Halo Maka firman Tuhan berkata Memang iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Jadi iman saudara bukan iman yang ngawur Walaupun iman kita tidak bisa diperlihatkan secara fisik Jangan bilang Pak 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 Ini saya lagi susah nih pak Lalu pendeta kan bilang Tenang aja bu Tenang aja dek Tenang aja mas Tuhan pasti buka jalan Pak pendeta ini gundul ini Karena bapak gak rasakan kan Bapak yang gak ngalami kan Ini saya sudah bertahun-tahun berdoa Tapi tidak ada jalan Coba lihat Iman mengatakan apa Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Bro Lihat ya Sebenarnya iman itu Diperlihatkan Ketika memang belum melihat Saya mau tanya Misalnya Anda ya Waktu sudah wisuda Anda wisuda Wah Harlenda baban di wisuda Lalu baru Anda percaya Kepada pertolongan Tuhan Lalu Anda berkata Ketika selesai wisuda Lalu Anda berkata Praise the Lord Puji Tuhan Haleluya Dia ajaib Dia dahsyat Dia heran Dia hebat Haleluya Apakah itu iman No Karena Anda sudah diri Sudah baru Anda percaya kepada Tuhan It's not the faith Itu bukan iman Iman itu adalah Dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat Dan bukti dari segala sesuatu yang kita Eh Dasar dari yang kita harapkan Dan bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat Jadi iman itu apa Pak Waktu Anda mengerjakan skripsi Lalu skripsi Anda dibuang oleh dosen pembimbing Tidak ada harapan Anda mau ujian skripsi Tapi Anda tidak punya uang untuk ikut ujian Halo Anda sedang sakit tetapi belum sembuh-sembuh Dan Anda berdoa Anda sembuh-sembuh Anda punya masalah ekonomi Dan Anda sudah jungkir balik berdoa kepada Tuhan Tapi tetap macet Ekonomi saudara Disitulah Anda harus beriman kepada Tuhan Percaya kepada Tuhan Bukan setelah kita melihat pertolongan Tuhan Bukan ketika solusi masalah kita sudah ada No, no, no Itu iman saudara Keryakinan Karena itu keyakinan Anda bahwa Tuhan tolong Walaupun belum sudah skripsi ditolak Walaupun uang di kantong masih kosong Keyakinan Anda membuat ada harap Saya percaya Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan pasti tolong Tepat pada waktunya Karena keyakinan kita melahirkan harap Harapan Itu sebabnya orang yang suka bunuh diri Karena dia tidak punya keyakinan Ada masalah tidak punya keyakinan Tidak ada harapan There's nothing hope Tidak ada harapan Atau gentung diri Atau minum racun Dikira racun itu saudara vitamin Saudara Hallelujah Nah Jadi kalau saya lihat Iman definisinya sesuatu yang kita tidak lihat Yang saya sebut misteri Sekali lagi Misteri pun Bukan berarti tidak ada Saya kasih contoh Dengar saya ya Misteri itu ada Tetapi belum kita lihat Atau belum kita tahu Aneh Gak ada yang gini Kita ulang ya Contoh Kalau saudara tanya kepada anak saya Anak saya berumur 2 tahun 9 bulan Dia belum sekolah PAUT, TK, apapun Belum pernah sekolah Kalau Anda tanya sekarang Anak saya Christopher Dua tambah dua berapa Pali dia jawab Alalala Bahasa roh dia kepada saudara Karena dia belum mengerti Dia belum tahu Dia belum tahu Pertanyaan saya Apakah dua tambah dua Tidak ada Ada Hanya dia belum tahu Nanti pada waktunya Dia akan tahu Wow Ini toh Dua tambah dua Sama dengan Empat Orang Medan bilang Waktu dia tahu Dua tambah dua Empat Tanya lagi Tiga kali tiga berapa Christopher Tidak tahu dia Misteri Dan anehnya Atau saya sebut Faith dulu Wah Saya dipanggil oleh Tuhan Untuk mengasihi orang lain Itu dasar Lalu ada harapan yang besar Lalu ada tindak Tindak Tindakan Jadi faith itu saudara Mengandung tiga hal tadi Berkeyakinan Bersikap Dan Bertin Makanya tadi Dalam menurut Ibrani Ada bukti Iman itu contohnya gini Gampangnya Satu kali Sebuah penduduk desa Berdoa Supaya hujan turun Apa saudara Hujan turun Mereka berdoa Dalam nama Yesus Tritunggal Putra Anak dan Ruh Kudus Bapak Putra Anak Wah Mereka berdoa Mereka punya keyakinan Mereka berkeyakinan Dan waktu mereka berdoa Mereka punya hope Harapan Wah Karena itu waktu mereka berdoa Saudara sampai gini Dalam nama Yesus Kami percaya Kami percaya Kami percaya Bahwa hujan akan turun Dia punya keyakinan Dia punya sikap Mereka bersuka Cita Memuji Tuhan Haleluya Kami percaya Hujan akan turun Amin Amin Ini bukan faith Saudara Karena mereka hanya yakin Dan bersih Bersikap Mereka hanya berkeyakinan Dan bersikap Keyakinannya Tuhan akan turunkan hujan Sikapnya mereka Menyembah Tuhan Dengan luar Biasa Angkat tangan Yang lain Angkat kaki Saudara Dari ratusan penduduk itu Hanya satu Anak muda yang Bawa payung Saudara Ikuti Masih saya Dari ratusan penduduk Yang berdoa Dengan luar biasa Menyembah Tuhan Dengan luar biasa Ada satu Anak muda yang datang Ke persekutuan itu Dengan membawa Pak Payung Ini yang saya sebut Iman Kenapa dia Bawa payung Karena dia tahu Ketika dia berdoa Hujan akan turunkan Karena itu dia Bawa payung Ini yang disebut Iman Jadi yang lain Bapak-bapak Ibu-ibu yang lain Ratusan yang lain Yang punya Keyakinan luar biasa Yang punya Sikap yang luar biasa Tetapi tidak ada Bukti Mereka tidak punya Bukti Kalau mereka yakin Mestinya bawa payung Kan Karena mereka yakin Bahwa Tuhan Akan turunkan hujan Siapa diantara Mereka yang Punya faith Yang bawa payung Hati-hati pak Kalau kita Ditemukan malaikat Haleluya Haleluya Sampai malaikat minder Melihat saudara Ketika menyembah Tuhan Hati-hati Karena kalau hanya Sampai disitu pak Itu bukan faith Setelah pegang sana Pegang sini Anda masuk gereja Tuhan Saya ini orang kudus Tuhan orang suci Eh tunggu dulu Jadi itu yang Saya sebut Deklarasi sepihak pak Deklarasi sepihak Yang tidak bisa Dibuktikan Ketika dites Oh gak benar nih Tuhan saya ini orang jujur Pak tunggu dulu pak Dites waktu bapak kerja Di perusahaan Jujur gak waktu sendiri Halo Ya Keyakinan kita Melahirkan harapan Lalu melahirkan bukti Ini yang pertama Sudara Faith Ya kita cepat ya Berapa menit lagi Waktu saya ya Saya semangat Melihat sudaranya Haleluya Bila perlu saya mau makan Sudara satu-satu Nah Yang kedua Sudara Ini yang saya sebut Hope ya Faith Hope Kalau Faith itu adalah Berkeyakinan Yang tidak bisa dilihat oleh orang Maka hope Ini adalah Bersih Bersikap Jadi Keyakinan Melahirkan sikap Nah Kalau sudah ada Lihat pasal 13 Banyak sikap-sikap Yang diperlihatkan oleh Paulus Ya Apa Berkata-kata Dengan semua bahasa manusia Bahasa malaikat Bahasa roh Dan seterusnya Mempunyai karunia untuk bernubuat Ayat 2 Untuk mengetahui segala rahasia Bahkan Iman yang apa Memindahkan gu Gunung Ini sikap sodara Yang saya sebut Orang yang berpengharapan Sodara punya karunia Itu yang saya sebut Pasif Karena kalau Karunia itu Tidak dibuat dalam Bentuk tindakan Ada enggak Halo Kita paham Banyak hal nih Saya punya banyak ilmu nih Seperti yang dikatakan Oleh pasal 13 tadi Sampai Bahasa malaikat Sampai Disebut Sampai bahasa malaikat You tahu Bahkan you punya iman yang besar Sampai imanmu itu bisa Memindahkan gunung Kalau tidak ada kasih Tidak ada manfaatnya Kalau tidak ada kasih Tidak ada faedahnya Ini penting sodara Maka akan percuma kita Tau banyak hal Kalau tidak sampai kepada Bertindak Yang saya sebut Love Wow mengetahui bahasa Ini termasuk sikap sodara Karena ini masih Pak Pasif Anda punya ilmu misalnya Anda dokter Punya ilmu Tapi Anda tidak menyembuhkan orang Pasif gak Padahal tahu ilmu kan Ibaratnya sodara Emas Berharga Tapi disimpan di gudang yang bawah Enggak dimunculkan Dalam terang Nah Jadi saya sebut Sikap itu sesuatu yang pasif Apa bedanya sabar dengan tekun Pak Yaitu sabar itu sikap Kalau tekun itu tindak Tindakan Bertekun Sabar beda Pak Disakiti sabar Pasif dia Gak melakukan apa-apa Ditipu sabar dia Dijambak Sabar dia Tapi kalau tekun itu Mengampuni musuh Memberi makan musuh Itu yang disebut Bertindak Coba lihat Jadi yang pertama ada Pistis Sama-sama dengan saya katakan Pistis Yang kedua Hope Elpis Coba di klik Yang kedua Powerpoint saya Nah Penggunaan dari Hope Atau Elpis Saya singkat Coba di klik Pak Operator Operatornya tidur kah? Bercanda bos ya Nah Ini penggunaan Elpis Sedara Ini menurut saya Menarik Karena Harapan yang dimaksud Disini Bukan hanya Sekedar harapan Tetapi orang Yang punya Etitude Dan dia Punya Kesabaran Dalam menunggu Wow Mamak saya itu Puluhan tahun Menikah dengan Bapak saya Bapak saya adalah Suami dari Mamak saya Jadi saya ini adalah Anak dari Suami ibu saya Maksudnya saya ini adalah Anaknya bapak saya 30 tahun lebih Bapak saya Pemabuk Pak Pemabuk penjudi Yang dulu saya sebut Orang ini Laki-laki ini Laki-laki brengsek Jujur Saya gak ragu dulu Mengatakan Bapak saya ini Brengsek Kenapa Saya melihat dengan Mata kepala saya sendiri Ibu saya dicekik Pernah dimasukkan Kelumpur Sudara Untung mamak saya hidup Sudara Aduh Udah hampir meninggal Ya Dijambak macam-macam Sudara Udah saya lihat Dengan mata kepala saya sendiri Tapi sudara tau 30 tahun Mamak saya ini Melakukan yang keempat Sabar menunggu Passion Dia sabar sekali menunggu 30 tahun dia berdoa Kepada laki-laki Yang tiap hari Menyakiti dia Kenapa sudara Itu hope Dan hope nya dia Lahir karena dia Yakin bahwa Tuhan akan tolong Dan tahun 2007 Keyakinan ibu saya Melahirkan Bukti Papa saya bertobat Jadi kalau papa saya mabuk Sudara Mama saya yang gak marah Sudara Dia Kasih air hangat Kalau anda kan Di rumah kan Pakai kompor gas ya Tek nyala Kalau di kampung saya Sudara Pakai kayu Sudara Aduh Waduh Kadang-kadang hidung juga Ikut terbakar Sudara Jadi nyalakan api Untuk membuat air hangat Lalu Laki-laki yang saya sebut tadi Brengsek tadi Dimandikan Sudara 30 tahun lebih Dia Hope Dia berdoa Tuhan saya gak Gak macam-macam doa saya Selamatkan jiwa suami saya Itu tok doanya Sudara Yang dikasih ke singa Dimakan sama singa Ada yang digantung pak Kepalanya dibawah Mohon maaf ibu-ibu Kalau saya pelajari Dunia perjanjian baru Ada ibu-ibu yang lagi hamil Bu mohon maaf Perutnya itu digergaji Gergajinya itu bukan gergaji yang tajam Tapi gergaji kayu Jadi itu belah perutnya itu lama Bisa dua jam Mohon maaf Itu penderitaan gereja mula-mula Tetapi saya pelajar mereka Berdiri teguh Dengan keyakinan kepada Tuhan Berani hidup Tapi modern Sudara Orang modern Bunuh diri Padahal belum mengalami Sudara tahu bedanya ya Gereja mula-mula Tiap hari mereka mengalami Penindasan Mereka dikejar-kejar Seperti domba Di tengah-tengah serigala Tetapi mereka berani hidup Untuk Tuhan Tapi orang modern Belum mengalami Tetapi sudah Bunuh diri Bunuh diri itu saya sebut Tidak berani hidup Karena kalau dia berani hidup Dia tidak akan bunuh diri Sedara lihat Gereja mula-mula Mereka bisa bertahan Berdiri teguh Di jalan Tuhan Karena Hope Harapan Anak-anak muda Coba lihat Impian Anda itu Sejauh mana Mudah-mudahan Tuhan Tidak apa-apa yang penting hidup Berarti tidak ada hope Ingat ya Tuhan waktu dia mau naik ke surga Dia bilang Aku akan pergi kepada Bapak Tetapi engkau akan melakukan Jauh yang lebih besar Dari apa yang aku lakukan Satu Petrus mengatakan Engkau dipanggil Bangsa yang kudus umat Kepunyaan Allah Bukan untuk melakukan hal-hal yang kecil Tetapi untuk menyatakan Perbuatan Tuhan Yang besar Amin This is hope Jadi kalau cita-cita saudara dan saya Ditemukan oleh Tuhan Gak apa-apa lah saudara Gak apa-apa lah Tuhan Sepanjang hidup saya Ngamen aja Gak apa-apa Tung tak ting Tung tak ting Tung tak ting Amin Jadi perlihatkan hope saudara Kepada saya Hope itu Apa Sikap Itu ada apa Suka-cita Damai sejahtera Apalagi Berani Semangat Roh menyala-nyala Amin Maka saya paling jengkel Kalau ketemu dengan anak muda Udah gak jelas Lihat wajahnya aja gini Umur 20 tahun loh ini Pak Kalau saya udah ketemu dengan ini Gondol kamu ya Coba jalan yang tegak gini Karena kita punya hope Kita punya harapan yang besar di jalan Tuhan Amin Amin saudara Jangan takut Jangan pikirkan hal-hal yang kecil Pikirkan hal-hal yang besar Karena you punya hope Tapi kadang-kadang Tuhan temukan saya Beraninya untuk hal-hal yang kecil Padahal Tuhan ingin Kita melakukan hal-hal yang besar John Stott mengatakan Harapkanlah hal-hal yang besar dari Tuhan Dan lakukanlah hal-hal yang besar untuk Tuhan Ya Satu kali ada anak muda saudara Yang dia beraninya itu berani sama anak kecil Anak muda ini dia punya tato saudara Punya apa? Tato Jadi ini preman kampung Tato disini saudara Jadi kalau dia di kampung saudara dia buka baju Wah dia jalan saudara Kalau dia jalan Dia jalan Dia sambil buka baju Lalu ada anak kecil yang nanya Anak kecil nanya Bang 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 Tato apa itu bang? Apa jawabannya? Diam kau Ini tato kalah jengking Tahu gak? Wah dia berani saudara Kalau sama anak kecil Lalu dia jalan lagi Wah Ketemu sama orang tua yang berumur 90 tahun Yang Tato apa itu? Apa nek? Saya ikut campur Gak tau apa ini tato apa? Tato buaya Wah dia berani saudara Sama anak kecil berani sama orang tua yang udah gak bisa buat apa-apa berani dia Ketemulah dia dengan polisi Kambil buka baju dia jalan Begitu ketemu Polisi lihat Hei Kau buka-buka baju kau kayak perai mana aja kau Lalu polisi bilang Tato apa itu? Tato kucing pak Jadi beraninya sama orang kecil saudara No 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 Tuhan tidak mau membawa kita Jadi harapkan hal-hal yang besar Untuk Tuhan aneh Gak bercanda ya Kita sebentar lagi Nah Jadi faith yang saya sebut Berkeyakinan Dasar Yang bisa saja tidak dilihat Jadi saya tidak tahu Siapa saja diantara saudara yang punya iman yang baik Kepada Tuhan Tapi Saya akan melihat dari apa? Hope saudara Sikap Adakah suka cita? Adakah damai? Adakah optimisme? Adakah semangat? Adakah berani untuk Tuhan? Amen Nah Setelah punya faith Keyakinan Faith melahirkan hope Harapan Sikap Suka cita, damai, sejahtera Berani, semangat Roh yang menyala-nyala untuk Tuhan Tidak takut apapun untuk Tuhan Tetapi tidak hanya berhenti di sikap Ada tindak Ingat Ibrani mengatakan Bukti dari Yang kita tidak lihat Coba diulang lagi Coba diklik Saya ada gambar yang tadi ya Jadi yang ketiga sekarang bertindak Yang pertama Berkeyakinan Satu, dua, tiga Yang kedua Bersikap Yang ketiga Bertindak Yang pertama Faith Hope Love Jadi faith itu berkeyakinan Hope itu bersikap Hope itu bertanda Kita mengharapkan Pasif masih Tapi sudah bisa dilihat orang Anda hidup optimis Anda hidup tidak takut Tapi yang ketiga Tidak cukup Anda hanya optimis Wow Mantap nih ya Di jalan Tuhan mantap Karena kalau Anda optimis Anda akan digerakkan oleh Tuhan Untuk mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Dengan sukacita Dengan ikhlas Dengan tulus And it Anda bilang Aku Berani saya Wah Ini sudah bagus Sudah hobi nih Berani saya Malam-malam ditinggal sendiri Waduh Ini apa Hei Berarti Tidak ada bukti itu Tidak ada bukti No 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 Jadi berkeyakinan tidak cukup Bersikap tidak cukup Itu sebabnya Saya katakan tadi Apa Coba di klik Yang tidak dilihat itu Harus di Konfirma Konfirmasi Dengan bukti Itu adalah Love Oke Coba di klik sekali lagi tadi Satu Koruntus 13 Ada di slide saya Tolong di klik Nah Satu Dua Tiga Demikianlah apa Tinggal ketiga hal ini Yaitu apa Iman Pengharapan Dan kasih Nah Saudara lihat Yang saya kasih Warna ini kan Dan yang paling besar Di antaranya Ialah apa Kasih Maka kalau Tuhan Temukan iman saya besar Saya bersuka cita Luar biasa Tetapi kalau tidak ada Tindakan Itu yang disebut Oleh Yakobus Iman tanpa Perbuatan adalah Mati Atau omong kosong Gak ada nilainya Faith dilihat oleh Tuhan Hope dilihat oleh manusia Yang dinilai itu Adalah Kasihnya Sekali lagi ya Keyakinan Anda dilihat oleh Tuhan Saya gak bisa lihat Hope Anda saya bisa lihat Harapan-harapan Anda saya bisa lihat Suka cita Anda saya bisa lihat Tetapi yang dinilai itu adalah Love-nya Saudara tidak percaya kayaknya ya Karena saya lihat di gini Gak ada yang gini sir Makanya tak ulang lagi nih kotban nanti ya Coba lihat ayat 1 ya Dari pasal 13 Sekalipun aku dapat berkata-kata Dengan semua bahasa manusia Bahasa malaikat Tetapi jika aku tidak mempunyai love Aku sama dengan gong yang berkumandang Dan canang yang gemerincing Konteks 1 Korintus Saudara tahu ya 1 menit Di jemaat Korintus itu Banyak jemaat itu yang Kalau orang Medan bilang Sok-sokan Atau bahasanya Harlan itu Anggar jagu Anggar jagu itu ya Sok-sokan itu Apa dia Jadi mereka datang Kepada jemaat yang lain Eh Lihat karuniaku Karunia iman Iman saya bisa memindahkan gunung Lalu jemaat yang lain berkata Eh eh Diam-diam-diam Karunia saya yang paling hebat Karunia saya yang paling penting Karena karunia saya Karunia bahasa roh Karunia saya yang paling hebat Lalu yang lain berkata No 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 Karunia saya yang paling hebat Karena karunia saya Karunia doa Jadi banyak jemaat Korintus itu Yang memperlihatkan Apa yang dia punya Karunia saya Ini yang saya punya Ini yang saya punya Makanya Paulus katakan Hei Kamu bisa punya banyak hal Tetapi kalau tidak ada kasih Kalau karunia itu tidak dipraktekan Itu maksudnya Tidak ada Faedahnya Karena pasti tidak ada bukti Oh punya karunia Tetapi karunianya tidak berdampak Ada nilainya No way You tidak dapat mahkota dari Tuhan Itu yang saya sebut Proklamasi Oh Tuhan saya punya ini 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 No 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 Tuhan tidak tanya apa yang kau punya Tuhan tanya Apa yang engkau lakukan Amin Apa yang engkau lakukan Bukan ditanya apa yang kau punya Karunia apa yang kamu punya Jadi karunia itu Harus dibuktikan Melalui apa Melalui love Coba di klik Coba di klik sekali lagi Oh udah habis Jadi kalau anda suka cita Harus ada buktinya Wah mengerjakan pekerjaan Tuhan Haleluya 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 Kalau ada bilang anda damai Maka ketika anda punya masalah Anda akan tetap Ada di dalam tangan Tuhan Saya akhiri saudara Dengan Apa namanya ini Saudara tahu ya Saya ingin kembali Ke orang kasus yang Bunuh diri Yang tidak kuat Menghadapi tantangan Saudara coba lihat ini ya Misalnya Ini adalah saudara Ya Orang yang Bisa bunuh diri kan Karena dia menghadapi tantangan Benar Masalah Masa ada orang bunuh diri Gak ada terjadi apa-apa gitu ya Tiba-tiba Gak mungkin Orang bunuh diri Karena dia punya masalah Ya Dihajar masalah dari sana Bisnisnya mungkin macet Keluarganya mungkin berantakan Istrinya mungkin ada masalah Anaknya mungkin ini Temannya mungkin ini Mungkin ditinggalkan pacar Dan seterusnya Coba lihat Kenapa ada orang sampai jatuh Sampai fail Kenapa Coba lihat Kalau misalnya Ini adalah saya Dan saya Lebih lemah daripada masalah Atau kalau saya Lebih kuat Dari ini misalnya masalah Yang menghantam dari kiri Yang menghantam dari kanan Yang menghantam dari sebelah sini Sebelah sini Macam-macam ya Kalau saya lihat dari wajah anda Benuh dengan masalah soalnya Kalau kita hitung Kita buat list Gak cukup Dua lembar Karena terlalu banyak Masalah keluarga Masalah bisnis Masalah teman Macam-macam Kelihatan kok Ketok-ketok Masalahnya gini Kita memiliki masalah yang sama Tetapi ada yang berdiri kokoh Ada yang jatuh Benar Apa yang membuat Masalahnya sama loh Kalau bapak tanya Ibu tanya Bapak gembala Masalahnya sama kok dengan kita Sama Kenapa ada orang yang jatuh Tetapi ada orang yang berdiri Itu terletak Seberapa kuat kita berharap Seberapa kuat kita punya keyakinan Benar Kalau misalnya Masalahnya Masalah yang begini Ya Dilempar Jatuh gak? Gak jatuh ya? Kalau ini Bisa jatuh ya? Bisa jatuh Kenapa? Kenapa bisa jatuh? Karena ini lebih besar dayanya Daripada Ini Benar gak? Tetapi kalau masalahnya Masalah yang Ini lebih kecil Masalah itu lebih kecil Daripada Kekuatan saya Maka saya tidak akan jatuh Benar gak? Benar gak? Malah masalahnya yang keluar Terbanting Kalau ini lebih besar daripada ini Kalau saya lempar ini Maka ini akan jatuh Oke? Kenapa? Karena ini lebih besar daripada ini Tapi pertanyaan saya Kalau ini yang saya lempar Dengan ini Jatuh gak ini? Tidak Kenapa? Karena ini lebih besar daripada Atau ini lebih kuat daripada Masalahnya Tahu saudara maksud saya Jadi yang kita minta kepada Tuhan Bukan Tuhan kasih saya Masalah yang kecil-kecil Tuhan Bukan Tetapi Buat saya Tuhan Supaya saya kuat Amen Supaya saya lebih kuat Dari masalah saya Anda mau minta Harga-harga turun Gak mungkin Benar Kenapa? Karena kualitas Baju-baju semakin baik Karena ada penemuan-penemuan teknologi Jadi gak mungkin lagi Anda Tuhan Tuh turunkan harga Baju saya jadi harga 2.500 Gak mungkin Harga akan semakin besar Akan semakin Macem-macem Jadi Anda doanya gimana? Tuhan Berikan saya kekuatan Supaya pemasukan saya Lebih besar lagi Iya Benar Jadi Anda tidak boleh berdoa kepada Tuhan Supaya masalah saya kecil-kecil saja No, no, no Anda harus berdoa Yang awalnya Anda begini Dikalahkan oleh begini Anda harus lebih kuat lagi Supaya Anda tidak jatuh oleh barang ini Jadi yang kita minta kepada Tuhan adalah Keyakinan saya makin besar Hope saya makin besar Kasih saya makin besar Jadi apapun masalahnya Bahkan bola sebesar ini pun menghantap Anda Anda tidak akan jatuh Karena apa? Anda punya faith Anda punya hope Anda punya love Yang Besar Perlihatkan kepada Bapak Gembala dan kepada saya Bukti dari faith saudara Bukti dari hope saudara Amen Amen Saya mau tutup dengan kisah orang Afrika Di Afrika saudara Ada sebuah Kebiasaan Bahwa seorang anak muda yang menyatakan cinta Harus ada buktinya Apa saudara? Bukti Ingat Ibran 11 Bukti dari sesuatu yang tidak Dilihat Di desa ini Di Afrika ini saudara Ini nyata saudara Pemain musik boleh maju ke depan Ini nyata Jadi di sebuah desa di Afrika Ada sebuah aturan Jika seorang anak muda ingin menyatakan cinta Harus ada bukti Bukti Buktinya Buktinya apa saudara? Seorang laki-laki Harus berani Memasukkan tangannya Kedalam toples Yang sudah diisi dengan serangga-serangga yang besar Ya Jadi kalau seorang laki-laki Ingin menyatakan cinta kepada perempuan Di sebuah desa di Afrika Maka syaratnya Dia harus masukkan tangan kanannya Kedalam toples Yang sudah diisi serangga yang besar-besar Saudara tahu? Waktu anak muda ini Masukkan tangannya ke dalam toples Kira-kira apa yang dilakukan oleh serangga-serangga itu? Gak mungkin waktu masukkan tangannya gini Lalu serangganya bilang Sialo pak Dihajar itu tangan Jadi itu harus dimasukkan dalam toples itu Dan dibiarkan tangannya digigit sampai bengkak Sesudah bengkak Barulah Boleh dia menyatakan cinta Jadi seorang anak muda Yang sudah menyatakan cinta Biasanya dia akan lewat Melewati kampung halaman Kampung itu Supaya orang-orang di kampung itu tahu Oh Ini si boy ini Barusan nyatakan cinta Kenapa? Tangannya udah pada bengkak Jadi begitu lihat Tangan bengkak Eh Baru nembak ya Baru nembak ya Iya saudara Kalau sekarang kan gak ketahuan Yang nembak siapa Yang ditembak siapa Karena nembaknya pakai whatsapp sekarang Gak ketahuan Gak ada buktinya Nah Nah Saudara mari kita perlihatkan Faith kita Hope kita Dalam bentuk love Keyakinan Akan hanya jadi keyakinan Hope hanya akan jadi hope Kalau tidak ada Love nya Mari kita bangkit berdiri